Penunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang digelar gabungan mahasiswa sekota Palopo, Sulawesi Selatan berlangsung ricu. Saling serang antara penunjuk rasa dengan petugas keamanan pun tidak dapat dihindarkan. Saling serang antara mahasiswa penunjuk rasa dan petugas keamanan berlangsung di depan gedung DPRD kota Palopo hingga ke lapangan Pancasila. Kericuhan bermula saat mahasiswa berupaya masuk ke gedung DPRD Palopo untuk menemui anggota dewan. Namun karena tak kunjung ditemui maka terjadilah aksi saling dorong. Dalam aksinya saudara mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilai banyak pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya di Palopo saudara, demo mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Gorontalo juga berakhir ricu. Polisi memukul mundur saat mahasiswa berusaha memasuki gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Aksi saling lempar pun tak terhindarkan saat polisi memukul mundur mahasiswa ini. Selain di luar gedung saudara, kericuhan juga terjadi di dalam ruangan DPRD saat sejumlah mahasiswa melihat rekannya yang diamankan polisi. Akibat kericuhan ini saudara, satu orang anggota polisi mengalami luka di bagian bibir diduga terkena lemparan batu.